Bismillah Masalah menurunnya performa manggung burung perkutut ketika musim penghujan namun burung perkututnya tetap sehat tetap bergerak aktif maka itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan jangan khawatirkan perkututnya itu tidak manggung tapi khawatirkan apabila daya tahan tubuhnya itu menurun karena ketika daya tahan tubuh menurun mudah terjangkit penyakit dan bisa mengakibatkan drop turun mental dan juga mempengaruhi manggung yang berkelanjutan terima kasih telah menonton! assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu sagung dumadi salam lembut selembut lembutnya kelembutan parantoro dimanapun anda berada pada pagi hari ini anda berjumpa lagi bersama kami jahpejo YouTube channel saluran pemerhati sejarah budaya dan adat istiadat nusantara untuk mengawali kehangatan di pagi hari ini Mari kita minum sejenak Alhamdulillah parantoro kita akan berbincang tentang sesuatu yang penting yaitu tentang manggungnya burung kesayangan kita burung perkutut dari masa atau dari musim kemarau berpindah ke musim hujan atau dalam keseharian kita sering menyebutnya sebagai musim pancaroba nah bagaimana menikapi bagaimana konsen kita ketika burung perkutut berada pada musim peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan kita akan berdiskusi tentunya banyak hal yang akan kita bahas berkaitan dengan tadi manggung burung perkutut di musim peralihan sebagai modal utama atau sebagai pemikiran dasar untuk membahas tentang burung perkutut manggung di musim penghujan itu adalah kita harus tahu dulu tentang hakikat atau kebiasaan burung perkutut itu salah satunya adalah manggung manggungnya burung perkutut itu sebenarnya adalah sebagai upaya seperti umumnya binatang-binatang mengeluarkan suara misalnya kalau kucing juga mengeluarkan suara kambing juga mengeluarkan suara nah tak terkecuali ketika burung berkicau nah jika burung perkutut disebut burungnya mengeluarkan suara dengan istilah manggung kita juga harus tahu bahwa manggung itu dipengaruhi banyak hal salah satunya adalah musim atau ya musim ini kan berarti berkaitan dengan keadaan alam entah itu berkaitan dengan pencahayaan sinar matahari kehangatan kelembaban udara angin dan sebagainya oleh karena itu sebagai penggemar burung perkutut yang tentunya telah lama berkecimpung di dunia burung perkutut harusnya memahami dan menyadari bahwa faktor-faktor itu harus kita sikapi dan kita terima kemudian bagaimana kita bertindak nah yang pertama paranturo manggungnya burung perkutut di musim penghujan adalah wajar apabila mengalami penurunan ini perlu kita garis bawah ya ketika di musim penghujan burung perkutut itu mengalami intensitas yang menurun atau berkurang maka itu bukan sesuatu yang aneh bukan sesuatu yang mengkhawatirkan apalagi kita sampai pusing dan stres memikirkannya hal ini penting paranturo karena apa ketika kita sudah fanatik terhadap manggung burung perkutut yang harus gacor dan harus intensitas tinggi ketika perkutut itu memasuki atau berada pada musim penghujan ataupun awal-awal menuju musim penghujan ini banyak hal yang membuat burung perkutut itu turun performanya atau intensitasnya ketika manggung itu tidak sesering ketika di musim kemarau hal ini wajar karena memang burung perkutut adalah salah satu jenis binatang bertulang belakang kategorinya adalah aves sedangkan aves ini adalah berdarah panas atau berdarah hangat jadi ketika musim penghujan dengan kondisi kelembaban udara yang cukup ya tinggi dingin seperti itu maka pengaruh alam ini akan memberikan sinyal terhadap tubuh si burung perkutut ya bagaimana tidak jangankan burung perkutut manusia saja ketika di musim penghujan biasanya merasakan udara yang dingin sehingga apa mengakibatkan diakui atau tidak menurunkan performa untuk berkarya ya biasanya males kemudian males bekerja males bergerak atau malas melakukan aktivitas luar begitu pun dengan burung binatang sama binatang-binatang yang berdarah panas tentunya ketika musim penghujan tiba akan mengalami penurunan berbagai hal hal ini berkaitan dengan keadaan udara di lingkungan sekitar maka kami sarankan lagi tidak perlu khawatir dan cemas karena itu adalah sebuah siklus alamiah perputaran-perputaran seperti itu sudah kita alami dan nanti apabila sudah memulai atau menuju ke peralian musim kemarau hal ini akan berjalan normal kembali itu yang pertama kemudian bagaimana siklus kita yang baik ketika menghadapi peralian dari musim kemarau menuju musim penghujan disini yang perlu kita tekankan adalah justru bukan mengkhawatirkan masalah manggungnya bukan masalah intensitasnya yang menurun bukan namun disini bagaimana kita minimal itu mempertahankan daya tahan tubuh atau kekuatan fisik si burung tersebut kalau kita khawatir tentang tidak manggung itu menurut kami kurang tepat yang harus kita khawatirkan adalah ketika menuju musim penghujan itu daya tahan tubuhnya jangan sampai ngedrop jangan sampai jatuh sakit dan ini akan berdampak panjang terhadap manggungnya burung berkutut jadi disini ini yang kita terkadang kleru ya kita mengkhawatirkan dan tidak manggung itu kurang pas yang harus kita khawatirkan di musim penghujan adalah walaupun burung kita intensitas manggungnya rendah namun secara gerak secara kondisi tubuhnya matanya kemudian paruhnya kita cek apalagi apa kotorannya itu usahakan jangan sampai menunjukkan tanda-tanda mengalami ini sakit baik itu sakit akibat cuaca maupun sakit akibat bakteri atau kuman-kuman yang mengganggu pencernaan misalnya pada burung berkutuk jadi disini sekali lagi kami ingatkan yang terpenting kita ingat daya tahan tubuhnya si burung itu harus kita jaga bagaimana upaya untuk menjaga daya tahan tubuh tersebut nah hal ini pertama kita harus jeli dan paham betul bahwa kita harus mampu membantu agar perkutut itu daya tahannya itu tetap terjaga minimal walaupun tidak meningkat itu berada di angka normal misalnya ketika kita melihat burung itu pergerakannya masih normal tidak lemes seperti itu kalau ada tanda-tanda ya kok sepertinya malas bergerak seperti itu nah itu kita bisa memberikan asupan tambahan obat-obatan baik yang kimia maupun yang airbal atau bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar atau dari bumbu-bumbu yang ada di rumah kita misalnya saja untuk menjaga daya tahan bisa kita tambah dengan ramuan jahe ramuan kencur ramuan kunir atau bisa kita beri madu dan sebagainya dan sebagainya nah itu adalah usaha untuk menjaga daya tahan tubuh kemudian yang ketiga ini juga penting harus tetap mampu memberikan kondisi rasa hangat nah ketika di musim hujan harus berada pada kondisi hangat maka sesekali parandoro bisa mengusahakan atau mengumpayakan suasa hangat itu di lingkungan dekat sumber kehangatan mungkin kalau punya alat pemanas ruangan atau pemanas ruangan itu akan lebih membantu atau menggunakan alat seperti oven ruangan itu dengan suhu yang tidak begitu panas itu mampu memberikan kehangatan nah kalau mungkin secara yang paling mudah yang tradisional itu kita bisa menggunakan perapian nah mungkin di dapur ini kalau orang di desa ini biasanya masih punya dapur yang menggunakan kayu nah ini bisa kita manfaatkan untuk membuat perapian ketika ada perapian di lingkungan sekitar tempat perapian itu kan hangat nah dari kehangatan itu burung kita bawa ke ruangan tersebut nanti bisa meningkatkan suhu ruangan dan berakibat baik terhadap suhu tubuh pada burung pekutut walaupun ini tidak kita lakukan 24 jam misalnya ya 1-2 jam kita bawa kita buat perapian atau kalau memang kepepetnya tidak ada dapur menggunakan perapian kayu kita bisa menggunakan kompor gas nah sambil kita misalnya membuat teh atau kopi ya burungnya kita bawa ke dapur kita dekatkan dengan catatan ini kandangnya sudah bersih karena kalau burung dibawa masuk ke dalam rumah usahakan kandang sudah dibersihkan terlebih dahulu karena apa di dalam sangkar burung itu terdapat kotoran nah kotoran ini juga bisa sebagai salah satu sumber datanya penyakit karena kotoran mengandung bibit-bibit penyakit dari sisa pencernaan si burung pekutut tersebut nah jika kita sudah mengupayakan agar daya tahan tubuhnya itu selalu terjaga kita memberikan perlakuan yang baik seperti menghangatkan tubuhnya tadi di dapur dan kita juga tetap menjaga agar interaksi antara kita dan burung pekutut itu baik maka setidaknya itu adalah sebagai upaya kita usaha-usaha tadi merupakan cara bagaimana kita menghadapi peralian musim dari penghujan menuju pekemaro maupun dari kemaro menuju penghujan masa transisi inilah yang sangat penting agar diketahui oleh para pemilik burung pekutut terutama para pemula harus tahu ingat masa transisi peralian pancaroba dapat berakibat fatal buruk terhadap kesehatan burung pekutut jangan khawatirkan pekututnya itu tidak manggung tapi khawatirkan apabila daya tahan tubuhnya itu menurun karena ketika daya tahan tubuh menurun mudah terjangkit penyakit dan bisa mengakibatkan drop turun mental dan juga mempengaruhi manggung yang berkelanjutan tetapi kalau masalah menurunnya performa manggung burung pekutut ketika musim penghujan namun burung pekututnya tetap sehat tetap bergerak aktif maka itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan karena itu adalah sesuatu yang wajar siklus tahunan dan itu akan berputar demikian parantoro apa yang kami sampaikan semoga ada manfaatnya selamat melanjutkan aktivitas di hari ini semoga apa yang akan anda kerjakan hari ini dapat berjalan baik lancar tanpa ada halangan suatu apapun dan tentunya memberikan kebaikan bagi anda bagi kita dan seluruh umat manusia serta alam raya dari Lereng Muria Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Cah Bejo pamit undur diri mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada tutur kata yang kurang berkenan ada hal-hal yang kurang pas mari kita jadikan koreksi dan bahan diskusi tentunya sebagai upaya untuk memperkaya belajar ilmu pengetahuan di bidang burung perkutut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu syagung dumadi salam lembut selembutnya kelembutan bismillah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.